Selamat siang, hari ini saya akan men-review buku yang ke-7 yang diberikan oleh Lepaskar Salisya Hamad dengan judul buku Introduction to Sosiology yang ditulis oleh Henry L. Tissel lahir di Shanghai, China yang dibesarkan di Philadelphia Ia menerima gelar sejarah dari Temple University dan gelar master dan doktor dari Northestrum University Dia mengajar studi di postdoctoral di Universitas Harvard Usaha pertamanya dalam penerbitan buku, teks terjadi ketika dia masih menjadi mahasiswa pascar jana di bidang sosiologi Ketika dia menulis edisi keempat dari Balapan dan Hubungan Etnis dengan Berton Bay Keberhasilan buku ini menyebabkan kepengarangannya 10 edisi pengantar ke sosiologi Tisseler telah menjadi profesor di Framingham State College di Framingham Masyarakat selama lebih dari 3 dekade Dia juga mengajar Universitas Northestrum, Universitas Duft, dan Universitas Negeri Montclair Dia terus mengajar sosiologi pengantar setiap tahun dan telah berperan dalam mendorong banyak siswa untuk mengambil jurusan di bidang tersebut Bidang minatnya yang lain adalah kejahatan dan perilaku penyimpangan serta ras dan etnis Prof. Tisseler telah aktif dalam membuat sosiologi dapat diakses oleh masyarakat umum Dan menyelenggarakan program maulung syarat penulis di Nasional Publik Radio Dia juga menulis kolom surat kabar mingguan disebut masyarakat hari ini Yang membahas berbagi topik sosial Kita masuk dalam materinya Bahasa dan budaya Semua orang dibentuk oleh selektivitas budaya mereka Suatu proses di mana beberapa aspek dunia dipandang penting Sementara yang lain hampir diabaikan Pandangan bahasa dan budaya ini yang dikenali sebagai hipotesis Sapir Wolf Berpendapat bahwa bahasa yang digunakan seseorang Untuk menentukan persepsinya tentang realitas Ide ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ilmuwan sosial Pada awalnya karena menyiratkan bahwa orang-orang dari budaya yang berbeda Tidak pernah mengalami realitas yang sama Antropologi terkembuka Ruth Benitz Menunjukkan kategori yang sesuai dengan satu kata dan satu pemikiran dalam bahasa A Dapat dianggap oleh bahasa B sebagai dua atau lebih kategori Yang sesuai dengan dua atau lebih kata atau pemikiran Namun Hopi yang memiliki satu kata untuk menutup segalanya Atau makhluk yang terbang ke syoliburung Aneh bagi kita, mereka menyebut serangat terbang Pesawat terbang dan pilot dengan kata yang sama Kata kerja juga diperlakukan berbeda dalam budaya yang berbeda Berdasarkan dalam keadaan konflik dengan orang Atau menyembuh mereka berarti berada dalam ketidakharmonisan Dan dengan demikian berada dalam keadaan yang berbahaya dan bertang Sedikit lebih dekat ke rumah Komunikasi melibatkan tampilan banyak simbol Perdana materi Jepang menjawab bahwa pemerintahnya akan meminta ultimatum Untuk menyiara penerjemahan Inggris Bagaimanapun menggunakan interpretasi kedua Dan beramsumsi bahwa Jepang telah menolak ultimatum tersebut Simbol dan sifat kebudayaan Semua perilaku kompleks berasal dari kemampuan menggunakan simbol Untuk orang, peristiwa, atau tempat Tanpa kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol Untuk menciptakan bahasa, budaya, tidak bisa eksis Simbol adalah segala sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain Dan membawa makna tertentu yang diakui oleh anggota suatu budaya Simbol tidak perlu berbagai kualitas sama sekali dengan apapun yang mereka wakili Jadi ketika dua atau lebih individu setuju Memang hal-hal yang diwakili oleh objek tertentu Objek itu menjadi simbol berasakan makna bersamanya bagi individu-individu itu Di sisi lain, objek yang sama dapat memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang berbeda Budaya dan adaptasi Budaya mungkin telah menjadi bagian dari evolusi manusia sejak waktu sekitar 15 juta tahun yang lalu Ketika nenek-nenek kita pertama kali hidup di tanah Seperti yang telah kami tekankan di sepanjang waktu ini Manusia luar biasa fleksibel dan mudah beradaptasi Budaya kemudian adalah sarana utama di mana manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka Jadi dengan menggunakan mesin yang sangat besar Kami mengupas lapisan bumi untuk menostraksi mineral dan menggunakan mesin lain Kami mengangkut mineral ini ke lebih banyak mesin Di mana mereka diubah menjadi sejumlah besar produk berbeda Subkultura Seperti yang ditunjukkan oleh Thomas Laswell Budaya kelompok semacam itu bukan hanya budaya atau sebagian orang atau miniatur Ini adalah budaya yang lengkap dan lengkap dalam hal diri sendiri Oleh karena itu, setiap individu berpartisipasi dalam sejumlah budaya yang berbeda dalam sehari Memenuhi harapan sosial dari berbagai budaya Seringkali menjadi sumber stres yang cukup besar dari individu dalam masyarakat yang konteks dan heterogen seperti kita Banyak mahasiswa misalnya menemukan bahwa budaya kampus sangat berbeda dengan budaya keluarga atau lingkungan mereka Sosiologi menggunakan istilah subkultural untuk merujuk pada daya hidup, nilai dan norma dan kepercayaan yang khas dari segmen populasi terbentuk dalam suatu masyarakat Namun, sosiologi semakin menggunakan subkultural untuk merujuk pada budaya segmen populasi yang berbeda dalam suatu masyarakat Semua masyarakat manusia memiliki cara hidup yang kompleks yang sangat berbeda satu sama lain Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui dan dipercayai ketika mereka pun menjadi dewasa Dan menjalani kehidupan mereka di lingkungan sosial Manusia telah menggunakan budaya ke tingkat yang jauh lebih besar daripada hewan lain dan jauh lebih berguna pada budaya untuk esitansi mereka Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri yang lokal Sosiologi menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, dan norma Dan kepercayaan yang khas terkait dengan segmen tertentu dari populasi dalam suatu masyarakat Kultural universal adalah model atau pola tertentu yang telah berkembang di semua budaya untuk menyelesaikan masalah bersama Dengan membagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan di antara para anggotanya Masyarakat menciptakan pembagian kerja setiap budaya telah menadapkan haritus pada peralian Ritual standar yang menandai transisi kehidupan utama Ideologi atau keyakinan dan nilai yang dipegang teguh adalah semen struktur sosial Di mana mereka membantu kelompok mempertahankan identitasnya sebagai unit sosial Kebebasan individu tindakan dibatasi bagaimanapun oleh budaya yang ada Dini sosialisasi di masyarakat Amerika Anak-anak dibesarkan dengan sangat berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya Setiap budaya memiliki nilai, sikal, dan praktik pengasuh anak sendiri Tidak peduli bagaimana anak dibesarkan Bagaimanapun setiap masyarakat harus menyediakan kebutuhan minimal tertentu Untuk memastikan perkembangan norma Anak-anak membutuhkan mitra sosial yang berbicara Setiap keluarga mensosialisasikan anak-anak dengan versi budaya masyarakatnya sendiri Yang pertama adalah keluarga Anak-anak juga memiliki pengalaman awal yang signifikan di pusat penyedipan anak tanpa anggota keluarga Meskipun pengalaman di kemudian hari memintut anak-anak untuk memodifikasi Banyak dari apa yang telah mereka telah jari Dalam keluarga bukanlah hal yang aneh bagi individu untuk membawa ke dalam kehidupan sosial Kehidupan dewasa, harapan peran yang menjadi ciri keluarga masa anak-anak mereka Oleh karena itu, setiap keluarga mensosialisikan anaknya ke versi budaya masyarakat sendiri Keluarga berbeda dalam hal beberapa penting faktor-faktor dalam menentukan gaya hidup mereka dan praktik membesarkan anak mereka Yang kedua adalah sekolah Sekolah adalah lembagian yang dimaksud untuk mensosialisasikan anak-anak dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipilih Misalnya, di komunitas dan lingkungan miskin Program makan siang di sekolah merupakan sumber tisai seimbang yang penting bagi anak-anak Dalam kasus ini, pejabat pendidikan membuat perubahan kurpulum di kalas meskipun ada keluhan dari orang tua Pendidikan AIDS adalah contoh nyata dari sekolah yang memutuskan masalah Apa yang harus atau tidak boleh disambilkan kepada anak-anak Beberapa orang tua keberatan mengajar anak kecil tentang seksualitas, kondom, dan homoseksualitas Terlepas dari resiko kesehatan yang dapat ditumbuhkan oleh ketidaktahuan Dalam menghadapi berbagai tanggung jawab, mereka banyak sistem sekolah telah menetapkan filosofi Pendidikan yang mencakup sosialisasi serta instruksi akademik Dengan memaparkan siswa pada berbagai ide, guru berusaha memimbing perkembangan siswa secara keseluruhan Dalam bidang minat dan kemampuan yang unik untuk masing-masing Tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menghasilkan orang yang berintegrasi dengan baik Yang akan menjadi bertanggung jawab secara sosial Sebaliknya, mereka tidak bersifat pribadi dan telah ditentukan sebelumnya oleh masyarakat Dengan sedikit memperhatikan setiap individu tertentu yang masuk ke dalamnya Proses penyesuaian anak-anak terhadap tatanan sosial sekolah adalah gambaran dari apa yang diharapkan ketika mereka dewasa Dan berusaha untuk menegosiasikan jalan mereka ke dalam istintu masyarakat dewasa Dari semua fungsi sosialisasi sekolah, perhatian jauh dunia orang dewasa ini lebih menjadi yang paling berbeding Grup sejauh teman, sebaya adalah individu yang setara secara sosial Kelompok sebaya juga memberikan dukungan sosial yang berharga bagi remaja Yang bergerak menuju keadaan kemandirian dari orang tua mereka Akibatnya, nilai-nilai kelompok sebaya sering bertentangan dengan nilai-nilai generasi yang lebih tua Anggota kelompok baru dengan cepat bersosialisasi untuk mengadopsi simbol-simbol keanggotaan kelompok Seperti gaya perpakaian, penggunaan dan konsumsi warang-warang material tertentu Dan pola perilaku yang disesuaikan Salah satu alasannya adalah bahwa pengalaman hidup orang tua dan akumulasi kebijaksanaan Mungkin tidak terlalu membantu dalam mempersiapkan kaum muda untuk memiliki kapotan hidup dalam masyarakat yang terus berubah Yang terakhir adalah penuaan dan masyarakat Orang lebih tua diminta dimimpai nasihat Dan pendapat mereka dihargai karena mencerminkan pengalaman yang utuh Sebagian besar memberi kerja mengharapkan karyawannya Mereka pensiun dengan baik sebelum mereka mencapai usia 70 tahun Dan peraturan jaminan sosial membatasi jumlah penghasilan tidak kena pajak Yang dapat diperoleh orang yang sudah pensiun Mungkin kekhawatiran terbesar para lansia adalah di mana mereka akan tinggal dan siap merawat mereka ketika mereka sakit Keputusan lokal yang diwatalkan oleh masyarakat besar adalah hal yang memalukan baginya Agar Munoe senang Seluruh tim harus berhasil dan Munoe sendiri yang harus memimpinkan kesuksesan itu Siap untuk menampung orang tua lanjut usia yang sakit atau pasangannya baru saja meninggal Selain itu, dengan meningkatkannya rentang hidup Banyak lansia yang mungkin berusia akhir 70an atau awal 80an Memiliki putra dan putri yang mereka sendiri dapat berusia 50an atau bahkan 60an Akibatnya, para lansia yang mengalami kesulitan bergerak atau merawat diri sendiri Seringkali tidak punya pilihan lain selain tinggal di lingkungan yang terlindungi Sayangnya, bukan sesuatu yang berharga Melainkan salah satu yang kurang dihargai dan kurang penting Kurban ini dapat merusak harga di orang yang lebih kira Dan bahkan dapat mempercetak kematian mereka Diskriminasi usia dalam perikutan adalah ilegal Dan beberapa perusahaan telah memperpanjang atau menghilangkan usia pensiun yang selena enak Namun, masalah ini tidak akan diselesaikan Sampai orang tua mencapai posisi terhormat dan nilai dan budaya mereka Yang setara dengan orang tua laksa yang lebih muda Hanyalah masyarakat yang bisa menciptakan warga sendiri Lain kerasan terakhir Tidak seperti spesies yang lainnya Keturunan manusia memiliki masa keterlapunan yang panjang Proses interaksi sosial yang mengajarkan anak keterampilan Intelektual, fisik dan sosial Serta pengetahuan budaya yang mereka butuhkan untuk berfungsi Sebagai hal di masyarakat di seri sosialisasi Selama proses ini, setiap anak memperoleh keperbadian, pola perilaku, dan cara berpikir yang khas untuk setiap individu Setiap individu datang untuk memiliki identitas sosial dengan menempati posisi yang ditentukan secara budaya dan sosial Selain itu, individu memperoleh identitas pribadi yang berubah namun bertahan lama yang disebut diri Yang berkembang ketika individu menjadi sadar akan dirinya atau perasaan, pikiran, dan perlaku yang berbeda dari orang lain Dalam masyarakat, keluarga adalah pengaruh sosialisasi yang paling penting dalam perkembangan anak usia dini Media masa menyajikan anak-anak saat ini dengan sejumlah besar informasi Baik untuk yang lebih baik maupun yang lebih buruk Pada saat ini mereka telah belajar bahasa menerima norma dan nilai dasar budaya Mengembangkan kemampuan untuk membentuk pola perilaku sesuai dengan norma dan nilai tersebut Dan mengasumsikan identitas sosial yang sesuai secara budaya Salah satu bentuk penting dari sosialisasi orang dewasa adalah resosialisasi Yang melibatkan pemaparan ide-ide atau nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang dipelajari di masyarakat anak-anak Ringkasan setelah lulus dari pergolong tinggi Jason Williams berkerja di sebuah perusahaan yang mengirimnya dalam perjalanan bisnis ke Asia dan India Di Indonesia, jika Jason naik skala terkosong Orang asing akan berjalan menurut tangga sampai dia berdiri di anak tangga yang sama dengan dia Dia akan berada di lift yang kosong dan orang lain akan masuk dan berdiri dengan tidak nyaman di dekatnya So, kian ada di luar buku dari saya Terima kasih